selamat menikmati ini packingnya packing kayu jadi cukup aman ya sehingga laptopnya tidak mudah pecah kalau di packing kayu ini paketnya saya beli dari Shopee ya yang dikirim melalui si cepat kemasannya seperti ini sekarang kita buka paketnya ya teman-teman kita buka menggunakan karter dan kita lihat ya sudah terbuka dan yang tampak di depan ini ini sepertinya tasnya ya tas laptop disini sudah terdapat juga bonusnya ya oke kita buka tasnya dulu tasnya dilakban di kardusnya ya oke ini tasnya tasnya 15,6 in ya merek HP tasnya karena laptopnya laptop HP jadi tasnya juga mereknya HP oke kemudian disini ada mouse wireless ya bonus dari pembelian laptop dan yang ini headset headset kabel untuk mendengarkan MP3 atau lagu dan lain sebagainya ya dan sekarang kita buka laptopnya ya seperti apa isinya ini barang seharga 12 jutaan ya laptop HP 15,6 in agak besar dari laptop ya besar dari laptop pada umumnya laptop itu 14 in sekarang kita buka masih segel ya masih segel putihnya belum pernah dibuka sekarang kita lihat isinya beralaskan kardus kita angkat ternyata warnanya warna silver ya teman-teman warna silver kemudian laptopnya slim slim tipis ya dan laptopnya ini sangat elegan sekali ya agak besar sekarang kita buka dan kita lihat apa keistimewaannya seperti ini ya bisa diputar 180 derajat ya jadi bisa dibolak-balik seperti ini oke kita balik kembali oke ya bisa diputar-putar balik-balik balik-balik laptopnya ini layarnya 15,6 in ya teman-teman itu layar 19,6 prosesornya sudah core i3 kemudian memorinya 8GB selanjutnya harddisknya 500GB sudah touch screen jadi layarnya nanti bisa digeser-geser menggunakan tangan ataupun pena yang telah disediakan dan selanjutnya sekarang kita coba nyalakan laptopnya kita lihat apakah kecepatan laptopnya ngebut nah ini adalah pen dari laptop ini fungsinya apabila tidak mau menggunakan tangan bisa menggunakan pena untuk mengklik-kliknya biar tampak lebih keren kita buka dulu karena ini belum pernah dibuka masih segil ya oke sudah terbuka penanya berwarna silver seperti pena untuk nulis pada umumnya seperti ini penanya oke untuk penanya sekarang kita nyalakan oke setelah dinyalakan ternyata laptopnya belum ada program ya kita beri nama laptop hp kemudian next next aja kita pilih acep oke next aja ya abaikan saja oke cukup lumayan cepat ya kita tunggu loading untuk masuk Windows oke setelah kita masuk Windows sekarang kita coba install langsung ya karena disini tidak ada program kita install program winrar terlebih dahulu install ini cukup simple ya tinggal next next ok aja ya teman-teman oke kita install selanjutnya kita install aplikasi lain ya disini saya menginstall Microsoft Office saya gunakan Microsoft Office yang 2010 ya teman-teman standar aja karena nanti kalau yang terlalu tinggi versinya takutnya susah digunakan kurang paham kalau tidak terbiasa ya saya sudah terbiasa dengan yang Office 2010 ya ini tampilan pertama kali installnya seperti ini ya oke tinggal install sementara nunggu Office kita install aplikasi lain lagi ya biar cepat sekalian ngetes kecepatan dari laptop ini plus flyer kemudian saya lanjut lagi dengan aplikasi lainnya ya sambil menunggu Office tadi Office ini masih jalan oke saya install browser Mozilla Firebox tinggal naik-naik ya oke aja ya teman-teman bagi yang belum paham cara penginstalan oke sebentar loading kita tunggu aja selanjutnya kita install yang lain lagi disini saya akan install winem untuk memutar lagunya lumayan cepat sekali untuk kategori laptop ini laptop HV pavilion oke tinggal naik-naik just oke aja winem selesai kita pilih finish selanjutnya kita sambil lagi dengan aplikasi lain wah ada keluar perintah winem kita klik silang-silang aja ya oke kita atur seperti ini selanjutnya kita install apikasi lain lagi office nya hampir selesai oke kita install winem media player klasik untuk memutar jenis-jenis format video agar dapat diputar di laptop ini zoom siapa tahu mau dipakai daring-daring nanti ya oke untuk aplikasi ini ya teman-teman bisa gunakan sesuai kebutuhan ya teman-teman ya kebutuhannya untuk apa jadi aplikasinya kita sesuaikan saja ya oke office nya sudah selesai ya sekarang sekarang kita install accord reader untuk membuka file pdf ya kemudian saya install kamera kamera kalau laptop itu wajib ya di install kamera dikarenakan laptop ini punya kamera ya jadi kalau komputer gak perlu di install kamera karena dia tidak ada kamera kalau komputer disini saya menggunakan aplikasi standar ya arscope webcam oke webcam sudah terinstall selanjutnya saya pilih aplikasi KMS Pico ya KMS Pico ini sudah saya jelaskan di panduan sebelumnya di tutorial sebelumnya ini untuk aktifasi Windows 10 dan Microsoft Office ya teman-teman ya lanjut sementara install kita install aplikasi lain lagi ya biar supaya cepat selesai penginstallannya ini laptopnya sangat ngebut sekali ya teman-teman sudah setara dengan Core i7 kalau melihat dari akses kinerjanya penginstallannya sangat cepat sekali oke kita aktifasi Microsoft Office dan Windows dan Windows kita buka tinggal pencet saja tombol yang warna merah tadi kemudian menunggu untuk mengaktifasinya Office Office kita tampilkan ke depan agar mudah dalam pencarian disini saya tampilkan hanya 4 Microsoft Access PowerPoint Excel dan Wood oke sudah selesai kita setting Wood terlebih terlebih dahulu terlebih dahulu klik kanan kemudian pilih Advanced ya Shotek Bondaris untuk menampilkan garis batas-batas kertas oke cukup simple dan cepat dalam penginstalannya sekarang kita pecah lagi partisinya karena disini biasanya laptop baru hanya satu betul sekali hanya satu partisi jadi kita bagi lagi partisinya tujuannya untuk memindah data biar tidak tercampur sama sistem dan pada saat pengisah nanti mudah sewaktu-waktu laptopnya error data kita aman jadi laptop itu wajib mempunyai minimal 2 partisi oke sudah saya pecah partisinya menjadi 350GB untuk kapasitas D dan sisanya itu C oke sudah menjadi 2 partisi sekarang oke sekarang kita coba untuk mengetes penanya penanya untuk touchscreen ini cara membukanya tinggal dorong saja tuasnya ke belakang kemudian di charger kita tes untuk charger terlebih dahulu ya apakah mengisi karena dia menggunakan media baterai disini ya teman-teman disini ada colokan tipe sih pada laptopnya tinggal colok tuh akhirnya penanya menyala artinya masuk ya apabila sudah menyala sekarang kita coba untuk menggunakan touchscreennya apakah berfungsi atau tidak oke tinggal disentuh sentuh aja seperti itu penanya oke cukup simple dan mudah style nya keren sekali bisa ditulis tulis kayak mau menggambar di kertas ya teman-teman ini sangat simple sekali dalam penggunaannya tinggal dipilih pilih aja ini menggunakan tangan juga bisa ya teman-teman tapi mau kerennya menggunakan pena ini kemudian bisa dilipat-lipat seperti ini seperti tap ya karena layarnya itu bisa diputar 180 derajat ya seperti ini oke sekarang kita coba di Microsoft Office ya kita buka wood aja oke tinggal disentuh dua kali aja sudah terbuka seperti ini fungsinya bisa digeser-geser ya sangat mudah dan simple tinggal silang tinggal tepet-tempel aja ya teman-teman oke sekian terima kasih video unboxing dari laptop HV Pavilion semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di